Puluhan desainer asli Indonesia unjuk gigi dalam sebuah acara bertajuk Bright Spot Market. Selain menjadi ajang pamer karya para desainer, acara ini juga jadi tempat warga untuk berburu produk lokal. Mulai dari pakaian, sepatu, hingga aksesoris. Sebagian besar produk asli buatan anak bangsa. Unik, kreatif, dan berkualitas. Itu sebabnya menarik minat pengunjung, tak heran untuk masuk ke area acara harus antri. Saya mau ngantri ke dalam, tapi saya bukan untuk menonton konser atau menonton film, saya mau melakukan ritual favorit saya, belanja. Loh kok belanja pakai ngantri ya? Makanya ikut ke dalam ya. Ajang pamer produk Bright Spot digelar sejak Rabu lalu. Hingga Sabtu, pengunjungnya mencapai 10 ribu orang. Daya pikatnya, tentu produk karya lebih dari 120 produk lokal Indonesia. Seperti yang satu ini. Dari sekian banyak barang yang dijual di sini, ada juga tas yang terbuat dari sarung kasur yang kalau kita ingat ada dari zaman dulu nih. Dan selain itu juga ada bantal-bantal yang tulisannya lucu-lucu. Dan yang paling unik juga ada nih, sampul pasport yang terbuat dari karung. Yang ini harganya berapa? Acara ini pula jadi ajang unjuk gigi kreasi dan bakat pelaku kreatif muda. Seperti Tommy Ambio Teji. Kesempatan semacam ini jadi wadahnya memperkenalkan produk tasnya. Dan mereka sangat bisa menghargai produk yang kita sampaikan gitu. Ide-ide yang kita sampaikan untungnya pada bisa mengerti dan bisa mengapresiasi gitu. Bisa mengapresiasi karya-karya dari lokal. Acara ini sekaligus menjadi kesempatan pengunjung untuk melihat langsung produk lokal. Pasalnya, selama ini produk-produk lokal masih menggunakan media internet untuk memperkenalkan produknya. Kita tuh bisa tahu gitu brand-brand lokal di Indonesia yang mungkin sebelumnya kita nggak terlalu kenal. Terus mungkin ada beberapa brand di sini yang cuma online aja gitu belum ada tokonya. Sekarang kita bisa lihat barangnya langsung, terus ya bisa lebih tahu banyak lagi aja tentang brand Indonesia. Ajang kumpul desainer dalam negeri sejak tahun 2009 diadakan dua kali setahun. Salah satu tujuannya untuk mendorong desainer dan produk dalam negeri. Maksud utama yang jelas itu bersaing dengan brand internasional gitu. Karena kalau kita flashback ke belakang 2009-2008 itu brand lokal masih sedikit. Yang kualitasnya premium, yang punya branding yang bagus. Tapi kalau kita lihat sekarang dari 2012 ke sini, udah semakin banyak dan semakin berkembang gitu loh. Jadi itu tujuan utama Bright Spot. Bright Spot Market buka mulai 9 pagi hingga 9 malam. Digelar dari tanggal 24 hingga 28 September. Tiket masuknya 20 ribu rupiah. Lokasinya di Senayan City, Jakarta Selatan. Terima kasih. Nah setelah seharian belanja, gak perlu khawatir karena disini ada pusat minuman dan makanan. Saya punya jus lemon ditambah dengan potongan strawberry. Hardia Rahma, Reza Hardian, siang melaporkan untuk NET. Selamat menikmati. Selamat menikmati.